Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Bawaslu RI. Dugaan kecurangan itu berkaitan dengan perulahan suara DPD RI yang terjadi di Madura. Mantan Ketua KPK Agus Raharjo mendatangi gedung Bawaslu Republik Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu. Ketua KPK periode 2015-2019 ini menilai terjadi kecurangan terkait perolehan suara DPD RI di daerah pemilihannya di Madura. Kecurangan itu disebutkan Agus adanya perubahan drastis data pada formulir C1 yakni sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara DTPS ke formulir D atau hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Agus juga mengaku telah mengambil sampling di tiga kabupaten di Madura yakni Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang guna memperkuat bukti kecurangan pemilu. Kemudian ada langkah-langkah yang lebih baik setelah laporan saya ini. Bapak, setelah yang tadi kan sudah disebutkan ada sampling, ada bukti lain nggak apa yang dibawa ke bawah seluruh hari ini? Ada bukti yang melebih, bukti yang kami bawa ke Jawa Timur. Boleh disebutkan nggak apa-apa? Ya, contoh-contoh, C1 menjadi D yang berubah banyak itu tadi. Itu C1-nya kami bawa, intinya juga kami bawa, D-nya. Untuk di Kabupaten itu, temukan yang apa-apa yang dibawa di situ? Pamekasan, Sampang, Pamekasan, Sampang, Banggalan. Ini Sumeneb tadi, Sumeneb, Pamekasan, Sampang. Berarti bukti kecurangan itu ada salah satu talek yang lebih tinggi? Iya, jadi beginilah. Misalkan ya, C1-nya itu 13 talek itu dapat semua. Nanti di D-nya itu hanya 3 orang yang dapat. Di Rekabitamatan itu hanya 3 orang yang dapat. Dan itu masif menurut saya. Oke? Ini bukti keberadaan penerahan dari penyater tempat itu di Bapak. Kenapa? Menurutkan penerahan dari penyater tempat itu? Iya, saya bisanya menduga-duga. Nanti harus ada penyelidikan yang cepat, yang kemudian akurat. Tapi kalau yang saya dengar ya, mohon maaf sama teman-teman Madura. Dari pensiunan-pensiunan bawah seluruh jauh tim yang sudah pensiun itu, mereka selalu menyampaikan Madura itu selalu begitu. Nah ini kan kasihan sama penduduk rakyat Madura kan. Di manipulasi kan juga boleh. Ya? Oke? Oke ya? Oke ya? Sebelumnya Agus Raharjo gagal lolos dalam pemilihan legislatif DPD RI di daerah pemilihannya di Madura. Dia dikalahkan oleh Ketua DPD periode 2019-2024, Lanyala Mataliti. Petahanan DPD RI, Ahmad Nawardi. Hingga kepanakan Hafifah Indah Parawan, saya Nilia Istif Hama. Dari Jack.